hai 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 langsung aja kita mulai pertama-tama terima kasih supportnya di episode sebelumnya like comment dan subscribe kalian sangat berarti untuk kelangsungan channel dan series ini kalian luar biasa Oke guys ini kemarin aku udah ngelanjutin cuma lupa nggak ke record jadi ada sebagian yang kita keskip yaitu ini bagian sekolah kita udah punya sekolah kita udah punya ini town hall juga terus ini bagian pohon kita udah mulai menghasilkan jadi sumber makanan kita sekarang yang bervariasi ada sawah ada orchard ini pohon buah ini terus ada Hunter juga ada juga Gator jadi tempat buah sumber makanan dan itu lebih dari cukup untuk sementara ini orang kita sekarang ada 18 dewasa dan 14 anak-anak terus tiga orang anak-anak itu udah sekarang sekolah jadi seperti kayaknya udah saya katakan di episode sebelumnya kalau eh anak sekolah itu lebih bagus daripada yang nggak sekolah karena lebih produktif nantinya ini kita coba bikin query karena emang batu kita menipis dan stok batu juga dari sebelah kanan ini tapi kita kesusahan nyari tempatnya nih udah kita sementara fokus kita lihat aja ini fokus ke farming dulu kita lihat apakah sesuai harapan ini kita sawah dan pohon orcat kita ini kita cepetin aja sampai panen karena kita emang sementara ini nggak ada kegiatan apa-apa sambil nungguin ini orang-orang kita ngumpulin batu karena emang masih cuma satu jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain sekarang kita tunggu aja sampai panen nanti kalau batunya udah terkumpul kita baru kita ini nah ini batu kita kumpulkan semuanya udah nggak apa-apa jauh juga hajar bro oke kita udah mau memasuki winter kita udah panen dan hasilnya sekarang 3600 Wow hampir 4000 itu udah lebih dari cukup jadi ini kayaknya bisa kita pastikan tiap-tiap tahun stok panganan kita akan terus meningkat jadi kita sementara gak usah mikir tentang itu Oke ini kita akan bikin query akhirnya di daerah sini karena emang lahan yang kosong yang cukup untuk query query ini cukup besar selain jadi kelebihan query ini kita bisa seenaknya ngambil batu di sini jadi nggak akan nggak usah jauh-jauh ngumpulin di antah berantah sana tapi kekurangannya ketika dia habis udah itu telahnya itu nggak bisa dibuat apa-apa lagi udah kayak lahan mati itu nggak bisa dihancurkan bikin rumah itu nggak bisa kita bikin dulu jalan ke sini biar orang-orang lebih cepat ketika mau ke query ini kita bangun query sambil ini tadi kita winter ya jadi winter nih farmer kita bisa kita pindah tugaskan jadi pembangun ini jadi laborer yaitu pekerja apapun yang dikerjain terus ini target kita berikutnya selain bikin query kita juga pengen coba menghubungkan ke sini hubungkan ke pulau seberang mana nih kok nggak bisa nyambung-nyambung nah ini kalau nanti kita akan hubungan di sini tapi itu nanti belum jadi prioritas utama karena lahan di sini juga masih banyak kenapa saya pengen menghubungkan kesana karena eh kalau bikin sesuatu dia lebih deket dari kota dari kota kita itu daripada kita membuat ke bawah sini tapi apa kita bikin aja query disini terus nanti rencanaku eh di deket query takasih rumah jadi kayak tukang batu yang atau pekerja-pekerja yang ada di sini tuh eh nggak usah jalan jauh disini nanti juga tak kasih tempat ini naruh barang-barang jadi yang sepahamanku ya yang tugas ngambilin barang-barang batu-batu itu ke market itu yaitu itu tukang marketnya itu jadi kita bisa naruh dimanapun nah kayak kita bikin stockpile disini nanti kalau eh market kita butuh batu dia bakal kesini ngambil kayak gitu jadi kita bisa tukang batunya ini fokus nambang habis nambang naruh di depannya situ nggak usah jauh-jauh lari ke sana jadi lebih efektif kerjanya lebih efektif gitu karena deket tempat stockpile nya nah ini kita sekarang fokus terus nyelesaikan query dulu karena emang ini kita butuh sumber batu yang sangat reliable Oke kita cepatkan dulu Oke guys query kita akhirnya udah selesai masih 100% sumber batu yang dekat dengan kota jadi kita nggak usah khawatir lagi kekurangan batu kita bisa fokus ke pembangunan berikutnya yaitu ini iron masih banyak jadi kita masih belum butuh tambang kita cari aja iron sekarang kita kekurangan iron tadi kekurangan batu sekarang kekurangan iron solusi cepat bisa kita bikin tempat main di dekat kota sini cuma seperti query oke dia kalau udah habis nggak bisa diapa-apain lagi ini kita summer ya kita udah mulai nanam lagi jadi kita akan kekurangan tukang kekurangan tukang karena petaninya punya tugas lain jadi kita di winter ini pekerjaannya banyak tukang bangunan tukang pekerja apapunnya banyak tapi ketika spring summer itu mereka jadi petani seperti itu karena memang kita warganya masih belum banyak ini kita cari kita cepetin aja sampai kita bisa bangun rumah ini selamat menikmati oke kita udah panen baru panen makanan kita masuk angka 4000 itu di musim kemarin kita 3600an nih kita review dulu town hall kita produksi yang dipakai 4000 eh yang dihasilkan 4.000 dipakai 3000 jadi ada surplus sekitar seribuan di tiap musim kita naik seribu makanannya nah ini fokus berikutnya kita akan bikin trading pos karena kita sudah mulai stabil karena kita kotanya stabil kita mainnya agak cepet aja kita speednya pake speed 10 karena istilahnya kita udah melewati masa kritis awal-awal kita sekarang masa-masa perkembangan kita udah mulai bisa bikin trading pos trading pos ini gunanya buat eh itu barter karena zaman dulu belum ada uang jadi mengandalkan barter kita pos dulu sementara kita fokus ke rumah ini masih belum jadi kita pin aja biar tau perkembangannya tidak terlewat jadi itu ya guys trading pos itu kita buat barter contohnya kita punya tools peralatan sama punya baju yang berlebih kita masukkan ke trading pos nanti ada yang eh tukang trading lewat situ lewat sungai itu perahu gitu dateng dia bawa apa bawa misalkan bibit bibit stroberi bibit apa kentang jagung gitu yang belum kita punya kita bisa trading sama itu buat beli bibit-bibit yang belum kita punya atau ayam eh sapi atau itu apa namanya domba itu itu kita bisa trading itu karena memang kita belum punya gunanya eh gunanya trading pos itu dan apa ya ya banyak sih tergantung nanti tulang trade-nya apa yang dateng soalnya ini agak random gitu yang dateng siapa gitu jadi kita harus selalu mengawasi harus kita awasi jangan sampai kelewat oke nih disini kita bisa kita lihat warga kita udah mulai bertambah ada 23 orang dewasa 9 anak-anak dan semuanya sekolah itu bagusnya ini kita anak-anaknya udah sekolah kita sudah tembus berarti angka 31 orang belum ada satupun yang mati eh 31 23 tambah 9 tuh 32 bro eh gimana lulus SD nah ini blacksmith kita tambah aja blacksmithnya sampai 50 daripada nganggur ini rumah ini gimana ya kok gak jadi jadi kurang iron satu to aja oke guys jadi intinya kayak gitu eh awal game early game kalian harus ini was-was speednya jangan di eh terlalu kenceng karena kalian butuh kehatian dalam membangun kalau udah kota kalian stabil kayak gini baru kalian bisa cepet-cepetin sesuai kebutuhan kalian karena pembangunan bisa lumayan lama memakan waktu yang lama kayak gitu ini kita akan bangun kita udah punya kita siapkan dua rumah baru nah ini ternyata disini tadi tak kira itu mereka harus lewat bawah lewat bawah sini kalau mau ke nah yang bagian ini buat ngambil iron dan batu ternyata mereka bisa lewat atas bro kalau gitu aku gak akan bikin query dulu soalnya aku bikin query karena takut mereka tuh terlalu jauh buat ngumpulin ya ngumpulin batu yang atas itu oke panen kita mulai ekopanen kita mulai menanam asian kayak gini kita masih menunggu pembuatan stone house rumah baru kita ini kita lihat disini populasi kita mulai meningkat kita bentar lagi akan sampai kemungkinan sampai 50 disitu kita udah mulai lumayan rame kita harus bener-bener planning tempat-tempatnya ini guys kita cepetin aja ini trading post kita lihat pembangunannya oke ini udah jadi lihat tukangnya Wow tangan cepet banget datt движ jadi one man show bro tukangnya tuh profesional sekali, sangat cepat kerjanya jadi ini trading post isinya kayak gini kalian disini nanti ada harus nempatin satu orang sebagai tukang kurir ngambil barang-barang yang ingin kalian trading kayak jadi itu ada value nya misalkan satu baju atau satu peralatan tools itu harganya setara dengan 500 bahan makanan jadi kita akan berusaha bikin produksi barang-barang yang memiliki nilai trading yang tinggi biar kita bisa nge-thread ayam sapi dan itu mahal jadi kita butuh butuh banyak buat trading itu oke guys sekian dulu episode kali ini jangan lupa like dan komen nya silahkan leave komen kritik saran apapun silahkan biar saya tahu kalau series ini penis ini ada peminatnya soalnya series utama kita adalah total world dan city skyline saat ini jadi kalau ini banyak peminatnya ini bisa jadi series utama kita juga jadi sekian dulu seperti ini kota kita sekarang episode berikutnya kita akan ekspansi lebih lebih ini lebih cepat lagi see you di episode berikutnya kita save dulu oke bye guys bye guys yo guys comment like and subscribe salam josh josh selamat menikmati selamat menikmati